Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ladih hamdan kashiran tayiban mubarakan fih Kama yuhibu rabbuna wa yurdu Asyadu an la ilaha ilallah wahdaulah syarikala Wasyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabi'a ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik wa anhim wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahu misani ila yamuddin Wa katkala Allah ta'ala fi kitab al-karim A'udhu billahi minasyaitan minas Ya ayuhalladina amanu kutiba alaikum siyam Kama kutiba ala alladina min kablikum La'alakum tattakum Sadaqallahul azim Amma balu Alhamdulillah Alhamdulillah Puja dan puji syukur Marilah kita panjatkan khadir Allah Rabi seluruh alam Pemilik segala agungan kemuliaan Dan kepada Allah kita akan dikembalikan Salawat dan salam Semoga salam terserah terusurah Bahkan kepada baginya Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Dan juga kepada keluarganya Sahabatnya Waratabi'in Dan juga Semoga kita termasuk umatnya Hingga yaumil akhirah Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat kerhaa yatim Yang dirahmati Allah Dimanapun berada Alhamdulillah Kita bisa berjumpa di pagi hari Di bulan Susi Ramadan Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah Diberi kesempatan Bisa menjalankan ibadah Sahum Ramadan Bulan Ramadan Bulan yang mana Begitu banyak Keutamaan Keutamaan Dan kebaikan Di dalamnya Oleh karennya Kami mengajak Sahabat kerhaa yatim Semua untuk Bersama-sama Kita mengenal Dan mengulang kembali Keutamaan Bulan Ramadan Rasulullah sallallahu salam Bersabda Man soma robana Waktisaw Menggafirullahum Attaqadamin zambih Barang siapa yang berpuasa Di bulan Ramadan Dengan penuh keimanan Dan mengharapkan Keridoannya Maka semua dosa yang telah Lewakan diampun Oleh karena itu Marilah kita bersama Meningkatkan Keilmuan Keimanan Dan ibadah kita Di bulan suci ini Agar Ibadah yang kita lakukan Jadi berkualitas Dan diterima Sahabat kerhaa yatim Yang dirahmati Allah Pada kesempatan Di pagi hari ini Kita bersama-sama Mengenal Tentang Keutamaan zakat Di dalam Islam Zakat adalah Salah satu Rukun dalam Islam Yang mana Islam itu sendiri Didirikan atas Lima perkara Yang ketiga Dengan amal Yang kita miliki Zakat diwajibkan Bagi setiap Muslim Yang mempunyai Kelebihan harta Dan ibadah zakat Begitu banyak Keutamaan Keutamaan Dan kebaikan Kebaikan Tentunya bukan hanya Kita sebagai Pelaku yang Menjalankan ibadah zakat Tetapi Kebaikannya Kepada saudara-saudara kita Yang kurang beruntung Atau Yang membutuhkan Inwarasan Karena barang siapa Yang mengingkari Kewajiban zakat Maka Sebagian ulama Dikatakan bahwa Orang tersebut Keluar dari Islam Dan Barang siapa Yang Mengimani Tetapi Tidak Menunaikan zakat Makanya Telah melakukan Dosa yang besar Oleh karena itu Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kita Hidayah Dan kekuatan Agar bisa Memiliki zakat Di tahun ini Nah Ketahun yang pertama Adalah zakat Bisa menghapus Tosa Seperti dalam Sabdanya Yang artinya Sedekah Atau zakat Itu dapat menghapus Kesalahan-kesalahan Sebagaimana air Dapat Apalagi Zakat itu Kita tunaikan Di bolak Susi Tentu Yang mana Pahalanya Berlipat-lipat Dari ibarat Bulan-bulan Seperti Hadis Hadis Dibaitkan Terimuji Hadis Inyasa Kemudian Yang kedua Kutaman zakat Adalah Dijaukan Dari Celaka Atau Kecelakaan Seperti Birman Dalam Al-Quran Dalam Surah Al-Fusilat 1-6 Celakallah Bagi orang-orang Musrik Karena mereka Tidak Menunaikan Zakat Jadi Dikatakan Orang Musrik Bagi Orang Yang Tidak Orang Yang Musrik Adalah Orang Yang Menyukutukan Allah Yang Mana Karena Dia Mempunyai Kelebihan Harta Tetapi Enggak Menunaikannya Maka Dicap Sebagai Orang Musrik Sedangkan Kita Tahu Bersambah Orang-orang Musrik Kedalam Neraka Kutaman Zakat Yang Ketiga Adalah Membersihkan Harta Yang Kita Miliki Dipirmankan Surah Al-Taba Surah Siga Artinya Ambil Zakat Itu Dari Sebagian Harta Mereka Karena Dengan Zakat Itu Kamu Membersihkan Dan Mencikkan Mereka Saudara Saudara Aku Yang Dirahmati Allah Sahabat Gerhat Yatin Sukakah Kita Memakan Makan Memakai Pakaian Tetapi Pakaian Tersebut Atau Makan Hakikat Yang Terdapat Kotoran Atau Benda Kotor Yang Menampak Maka Untuk Kita Tidak Ingin Memakai Atau Memakannya Oleh Karena Itu Zakat Membersihkan Harta Dan Jiwa Kita Mereka Itu Marilah Kita Segera Menunaikannya Kemudian Keutamaan Yang Keempat Adalah Menjauhkan Diri Kita Dari Sikap Tercala Seperti Yang Dikatakan Oleh Ibn Hajr Al Asghulani Mengatakan Bahwa Menyegerakan Kebaikan Itu Akan Membebaskan Dari Tanggungan Dan Menghilangkan Kesultan Bagi Orang-orang Yang Membutuhkan Menjauhkan Diri Dari Sikap Tercala Dan Mendonuda Sesuatu Yang Dapat Segera Ditunaikan Lebih-lebih Akan Diridia Allah Dan Menghapus Dosa Dengan Zakat Tersebut Kesimpulan Dari Imam Ajar Asghulani Artinya Bahwa Zakat Bisa Dapat Menghilangkan Kesulitan Atau Khususan Bagi Saudara-saudara Kita Yang Mbutuhkan Di luar Sana Dan Bisa Menjauhkan Kita Dan Melindungi Kita Dari Sikap Tercala Sahabat Gerhatim Yang Diramati Allah Saya Mengajak Untuk Marilah Kita Bersama Di bulan Penuh Berkah Rahmat Dan Maghfir Ini Kita Bersama Semoga Allah Subhan Wa Ta'ala Berikan Kemampuan Kita Agar Kita Bisa Menaikan Sakat Di Tahun Ini Sesuai Kemampuan Masing-masing Mungkin Itu Yang Bisa Dapat Sampaikan Kurang Mohon Maaf Kesempurnaan Milik Allah Kelapan Salahan Milik Saya Peribadi Mohon Dibukakan Pintu Yang Maaf Yang Sebesar Masalah Air Kholat Akhir Kalem Bilahi Topik Wal Hidayah Waridu Wal Inayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Taqaballahu Minna Winkum Minna Waminkum Taqabal Ya Karim Da Paribadu Terima kasih.